Yang dimaksud al-fadl dalam ayat ini itu apa? Qul innal fadla biyadillah Kita katakan tadi Yadullah dalam ayat ini artinya adalah Malikun lahu Bahwasannya Allah itu pemilik dari fadl Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya fadl itu Allah yang memilikinya Itu artinya biyadillah Allah yang memilikinya Yang memiliki fadl itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Fadl dalam ayat ini Itu adalah agama Islam dan kenabian Jadi kita katakan tadi fadl itu kan banyak luas Luas Tetapi disini dikatakan al-fadl dalam ayat ini Itu adalah fadl yang khusus Karena ini terkait dengan masalah konteks pembicaraan ayat ini Salaamullah Al-Fatih, 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 Al-Fatih malik yaumiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in ihlina shiraqal mustaqim shiraqal ladhina ana'anta alayhim ghairil maghubi alayhim walawaddin amin hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu tv rahimakumullah alhamdulillah pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, taufiqnya kepada kita semuanya sehingga dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala kita melangkahkan kaki menuju majlis yang mulia majlis ilmu akamah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa menghadiri majlis ilmu d'in amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada nabi akum, nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin rahimakumullah mari kita mengikhlaskan niat kita pada pagi hari ini kita masih membahas tentang penafsiran beberapa ayat mutasyabihat yang terkait dengan masalah yaitu yadullah kali ini penafsiran Al-Quran surat Ali Imran ayat 73 Ali Imran ayat 73 Bismillahirrahmanirrahim Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yashak wallahu wasi'un alim Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yashak wallahu wasi'un alim Qul katakanlah wahai muhammad innal fadla biyadillahi sesungguhnya karunia yang berupa islam dan kenabian itu adalah milik Allah yu'tihi man yashak Allah memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas kekuasaannya alim dan maha mengetahui hadirin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul innal fadla biyadillah ayat ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat karena makna dari yadun dalam bahasa Arab itu bukan hanya satu tetapi lebih dari itu bahkan kita sudah membahas dalam beberapa pertemuan ayat-ayat Al-Quran yang disitu menyebutkan yadullah ada yang dengan redaksi yadullahi fauqa aidihim dengan redaksi mufrat ada yang dengan redaksi musanna baliyadah baliyadahu mabesutotani kemudian ada yang dengan redaksi jama' bi-aidin kemudian sekarang dengan mufrat lagi artinya dari beberapa ayat yang kita bahas itu semuanya memiliki makna yang berbeda yadullahi fauqa aidihim artinya ahadullah fauqa uhudihim kemudian ketika kita bahas baliyadah mabesutotani itu artinya apa kemarin artinya adalah aljud artinya adalah yang banyak memberikan yang banyak pemberiannya kepada para hambanya kemudian kita bahas yang kemarin bi-aidin itu juga memiliki makna yang berbeda hari ini kita membahas yaitu firman Allah kul innal fadla bi-aidillah kul innal fadla bi-aidillah ini juga memiliki makna yang harus dipahami dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala karena makna zahir dari ayat ini itu tidak tidak layak untuk Allah makna zahir dari ayat ini adalah bahwa Allah itu punya tangan satu bi-aidillah dengan yang jika dimaknai dengan makna zahir dikatakan bahwa katakanlah sesungguhnya fadl itu adalah dengan tangan Allah dikatakan seperti itu yang seakan-akan Allah itu memiliki anggota badan berupa tangan dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasannya ahlu sunnah wali jamaah meyakini tauhid bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk dan bahwa Allah itu tidak dikatakan memiliki anggota badan baik anggota badan yang besar seperti kepala tangan kaki maupun anggota badan yang kecil seperti mata seperti lisan jari-jari Allah Maha Suci dari semua anggota badan tersebut berdasarkan banyak sekali ayat Al-Quran dan perkataan para ulama kesepakatan ijma dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang itu maka bagaimana para ulama kemudian mentakwilkan ayat kul innal fadla biyadillah biyadillah bagaimana menafsirkannya bagaimana mereka mentakwilkannya karena untuk memahami ayat mutasyabihat kita tahu jalannya adalah dengan takwil dengan memalingkan makna memalingkan makna dari makna zahirnya menuju makna yang lain yang bukan makna zahir dalam hal ini para ulama mentakwilkan lafad biyadillah dalam ayat ini yaitu dengan malikun lahu malikun lahu kul innal fadla biyadillah artinya berarti katakanlah wahai muhammad sesungguhnya fadl yang dalam hal ini fadl disini yang dimaksud adalah agama islam dan kenabian itu adalah Allah yang memilikinya kul innal fadla biyadillah atau kalau kita kita terjemahkan secara singkat katakanlah wahai muhammad sesungguhnya fadl itu Allah yang memilikinya itu maknanya makna ayat tersebut berdasarkan pentakwilan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin rahimakumullah sedangkan maksud dari al-fadl al-fadl fadl itu kan secara secara apa pemahamannya adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma yang bukan merupakan kewajiban yang bukan merupakan kewajiban itu yang disebut dengan fadlun sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma majanan bukan merupakan kewajiban itu namanya fadlun karunia bahasanya adalah karunia atau anugrah itu kalau di bahasa indonesia kan apa anugrah atau karunia sesuatu yang diberikan begitu saja secara cuma-cuma tanpa kita memiliki jasa tanpa itu menjadi kewajiban dari sang pemberi itu yang disebut dengan fadlun misalnya pendekatannya pendekatannya misalnya kamu gak bekerja kepada saya tiba-tiba saya kasih kamu uang ini satu juta untuk kamu kamu pasti tolah-tolah kenapa ini gak ngapa-ngapain kalau dikasih uang satu juta misalnya kamu tolah-tolah bingung ini kenapa saya gak kerja gak ngapa-ngapain tetapi dikasih uang satu juta kemudian dia pun bertanya kenapa udah untuk kamu maka kamu pasti sepontan mengatakan terima kasih ya buru-buru dia mengatakan terima kasih kenapa karena itu adalah uang cuma-cuma dia gak punya jasa kepada saya gak ada kewajiban saya memberi kamu uang tetapi kamu dikasih karena apa namanya secara cuma-cuma itu pendekatan itulah yang disebut dengan istilah karunia itu fadlun itu Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan fadl kepada para hambanya bahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluk ini semuanya adalah fadlun kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah fadlun minallah bukan kewajiban Allah karunia pemberian cuma-cuma dari Allah hidup yang Allah berikan kepada kita ini adalah fadlun minallah bukan kewajiban dari Allah Allah memberikan apa namanya rizqi kepada kita itu fadlun minallah bukan kewajiban Allah Allah memberikan minum Allah memberikan berbagai macam jenis apa namanya ne'mat ini semuanya adalah fadlun minallah semuanya adalah murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan kewajiban bagi Allah karena dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah Allah tidak wajib untuk melakukan ini dan Allah tidak wajib untuk melakukan itu semuanya adalah ja'izun fi haqqihi semuanya ja'iz bagi Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak Allah melakukannya jika Allah tidak berkehendak Allah tidak melakukannya ja'izun fi haqqillah jika Allah memberikannya memberikan ne'mat ne'mat itu kepada sebagian para hambanya maka itu adalah fadlun minallah murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang tidak bisa menuntut seseorang tidak bisa protes terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian para hambanya adalah fadlun minhu karunia darinya bukan merupakan kewajiban darinya kalau kamu misalnya tadi dikasih uang 1 juta cuma-cuma masa kamu mau protes kok cuma 1 juta kurang ini kayaknya gak bisa kamu itu gak ada apa-apa gak ada jasa sama sekali maka kalau kamu dikasih 1 juta ya gak usah protes kurang atau kelebihan yaudah diterima saja berbeda halnya jika kamu misalnya bekerja di tempat saya kemudian dalam waktu 1 bulan gajinya 1 juta ternyata saya kasih 500 ribu pasti kamu akan bertanya apa ini kok 500 ribu harusnya 1 juta kenapa kamu kasih ini cuma segini kamu akan protes kenapa karena kewajiban saya untuk memberikannya 1 juta ternyata dikasih 500 ribu nah sementara nekmat yang Allah berikan kepada kita ini itu adalah fadlun minallah semuanya pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita sehingga kewajiban kita adalah menerima dan mensyukuri segala nekmat yang Allah berikan kepada kita rizkinya cuma sedikit kita terima Allah tidak wajib memberi kita rizki yang banyak Allah siapa yang Allah kehendaki diberi rizki yang banyak Allah beri siapa yang Allah kehendaki diberi rizki yang sedikit Allah beri sedikit bukan merupakan kewajiban bagi Allah dan ini akidah ahlus sunnah wal jamaah kenapa karena dalam masalah ini ada kelompok namanya kelompok muatazilah ada kelompok namanya muatazilah kelompok muatazilah banyak sekali kesesatan kesesatannya diantara kesesatan mereka mereka mengatakan bahwa Allah itu wajib kata mereka Allah itu wajib untuk memberi sesuatu yang lebih masalah bagi makhluknya mereka mengatakan seperti itu bahwa mereka mewajibkan Allah untuk memberikan sesuatu yang paling masalah untuk manusia hadirin hadirat rahimah kumullah kita juga harus berhati-hati dalam berbicara terkadang seseorang itu ketika dia ketika dia dia menganggap bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya sebagai sesuatu yang masalah untuk dia bahkan itu terkadang yang merupakan kemaksiatan atau kekufuran dianggap itu yang masalah untuk dia tidak setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita misalnya kemaksiatan atau bahkan kekufuran itu bukan sesuatu yang masalah tidak seseorang mengatakan terjadi misalnya dia telah melakukan suatu kemaksiatan kemudian dia mengatakan mungkin ini memang masalah yang untuk saya adalah melakukan ini tidak seperti itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada yang Allah berikan kepada manusia yang Allah tetapkan kepada manusia itu ada sesuatu yang masalah untuk manusia itu ada yang tidak masalah untuk manusia itu karena masalah itu artinya yang membawa kebaikan untuk manusia itu ada yang tidak membawa kebaikan untuk manusia itu karena memberikan sesuatu yang masalah untuk manusia atau tidak memberikan masalah untuk manusia itu adalah jaisun fi habqillah itu adalah jais bagi Allah bukan merupakan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini penting sekali untuk kita perhatikan agar kita tidak salah seseorang yang kemudian banyak protes terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mengerti bahwasannya apa yang Allah berikan nekmat yang Allah berikan kepada makhluk ini semuanya adalah fablun min Allah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka bagi kita semuanya yang mendapatkan karunia yang begitu banyak bahkan kita tidak bisa menghitung karunia itu nekmat nekmat Allah itu semuanya adalah fadhun min Allah semuanya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa menghitung itu kita bisa melihat dengan baik itu fadhun min Allah kita bisa mendengar dengan baik itu fadhun min Allah banyak orang gak bisa mendengar banyak orang gak bisa berbicara abor conversation banyak orang yang pisau kita bisa berjalan itu adalah fadlun minallah, banyak orang yang gak bisa berjalan kita bisa sehat seperti ini itu adalah fadlun minallah banyak orang yang tidur di rumah sakit banyak orang yang bahkan sudah mati kehidupan, kesehatan nekmat-nekmat yang Allah berikan semuanya fadlun minallah artinya apa? pemberian jumat-jumat dari Allah yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah hal yang disebut dengan al-jamil al-ikhtiyari dalam istilahnya al-jamil al-ikhtiyari sebuah fadlun dari Allah, fadl karunia anugerah dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada para hambanya yang Allah kehendaki hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita kembali kepada ayat yang dimaksud al-fadl dalam ayat ini itu apa? kul innal fadla biyadillah kita katakan tadi yadullah dalam ayat ini artinya adalah malikun lahu bahwasannya Allah itu pemilik dari fadl katakanlah wahai muhammad sesungguhnya fadl itu Allah yang memilikinya itu artinya biyadillah Allah yang memilikinya yang memiliki fadl itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah fadl dalam ayat ini itu adalah agama islam dan kenabian jadi kita katakan tadi fadl itu kan banyak luas luas tetapi disini dikatakan al-fadl dalam ayat ini itu adalah fadl yang khusus karena karena ini terkait dengan masalah konteks pembicaraan ayat itu ayat itu berbicara tentang apa kita kembali lagi pentingnya seseorang dalam memahami ayat-ayat al-quran itu mengetahui sebabun nuzul dari sebab turunnya ayat tersebut sehingga pemahamannya itu bisa benar fadl yang disebutkan dalam ayat ayat yang kita bahas sekarang ini adalah yang dimaksud adalah agama islam dan kenabian agama islam ini fadlun minallah bahkan ini merupakan fadl terbesar yang Allah berikan kepada seorang manusia yang dikehendakinya gak ada fadl yang lebih besar daripada islam ketika seseorang itu memeluk agama islam maka dia mendapatkan fadlun azim karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepadanya tidak ada yang melebihi itu karena seseorang yang diberikan islam atau iman maka seakan-akan dia diberikan segala sesuatu barang siapa yang diberikan dunia diberikan harta yang melimpah dia kaya raya diberikan kesehatan diberikan kehidupan yang baik tetapi dia tidak diberikan keimanan tidak diberi islam maka seakan-akan dia tidak diberi sesuatu dia tidak diberi apa-apa oleh Allah kenapa karena semua harta yang dimiliki oleh seseorang semuanya akan habis semuanya akan punah dan di akhirat jika dia tidak diberi iman maka dia akan mendapatkan azab selamanya sehingga seakan-akan dia tidak diberi apa-apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya sebaliknya seseorang yang diberikan nekmat iman islam dia bisa masuk ke dalam agama islam seperti kita alhamdulillah kita dilahirkan bahkan dari kedua orang tua yang muslim muslima maka ini yang luar biasa besarnya tidak ada yang menandingi nekmat ini maka apa itu semuanya adalah merupakan karunia Allah yang harus disyukuri oleh seseorang yang harus disyukuri seakan-akan dia itu dikasih segala-galanya seakan-akan dia diberikan oleh Allah segala-galanya meskipun misalnya di dunia ini dia hidup dalam kekurangan dalam kemiskinan tetapi dia muslim meskipun di dunia ini dia hidup dalam keadaan menderita gak pernah ada bahagianya di dunia ini susah terus musibah bertubi-tubi datang silih berganti misalnya gak ada senangnya sama sekali tetapi tetapi dia muslim tetapi dia mu'min mati dalam keadaan beriman seakan-akan dia diberi segala-galanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu dia mati selesai semua penderitaan di dunia ini dan berganti dengan kenikmatan yang abadi yang tidak ada akhirnya maka seakan-akan dia sudah diberi segala-galanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka fadlun yang namanya Islam iman ini adalah fadlun terbesar yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki gak semua orang diberikan iman tidak semua orang diberikan Islam iman adalah Islam Islam adalah iman tidak bisa dipisahkan diantara keduanya gak ada orang yang muslim tetapi tidak mu'min tidak ada orang yang mu'min tetapi tidak muslim sudah kita bahas dalam pertemuan pertemuan sebelumnya hadirin hadirat diberikan karunia oleh Allah sebagai seorang muslim maka dia harus bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berdoa ihdina suratul mustaqim semoga ya Allah tetapkanlah hidayah Islam ini tetap padaku sampai mati sampai kita meninggalkan dunia ini karena dengan meninggalkan dunia membawa Islam maka ini adalah karunia yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan karunia yang abadi bagi seseorang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam ayat ini fadl itu adalah Islam dan kenabian kenapa dimaknai dengan kenabian karena ini ayat ini adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi Bani Israel dalam ayat sebelumnya ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan memberi karunia berupa kenabian kepada siapapun selain Bani Israel kepada Bani Israel jadi orang Yahudi ini memiliki apa memiliki anggapan memiliki keyakinan bahkan bahwa fadl Allah yang berupa kenabian itu hanya diberikan kepada Bani Israel tidak kepada selain Bani Israel Bani Israel artinya keturunan dari Nabi Ya'kub alaihissalam keturunan dari Nabi Ya'kub alaihissalam karena Israel itu adalah nama lain dari Ya'kub Nabi Ya'kub Bani Israel maka artinya keturunan dari Nabi Ya'kub alaihissalam Nabi Ya'kub kita tahu punya punya putra namanya Nabi siapa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dari saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian apa namanya lahir para asbat yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi para Nabi banyak sekali dari keturunan Nabi Ya'kub yang disebut dengan Banu Israel itu yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan fadlon berupa kenabian banyak diantara mereka menjadi Nabi seperti Nabi Musa seperti Nabi siapa lagi Nabi Zakaria Nabi Isa Nabi Dawud Nabi Sulaiman banyak sekali para Nabi yang mereka dipilih ribuan bukan hanya belasan bukan hanya puluhan tetapi ribuan orang dari Bani Israel mendapatkan fadlon berupa nubuwa mendapatkan karunia berupa dipilih menjadi Nabi Allah menjadi Rasul Allah sehingga kemudian orang-orang Bani Israel belakangan yang gak muslim yang telah menyimpang dari ajaran para nabinya mereka beranggapan bahwa fadlon ini karunia kenabian ini hanya untuk Bani Israel tidak untuk kaum lainnya tidak untuk kaum lainnya tidak untuk bangsa Arab atau untuk bangsa-bangsa yang lain hanya untuk keturunan Israel Bani Israel itu siapa anggapan dari orang-orang Yahudi dari Bani Israel hadirin hadirat rahimakumullah jadi ini kesombongan yang terjadi pada orang-orang Yahudi ketika itu mereka sombong menganggap diri mereka itu adalah orang terbaik orang pilihan Allah orang-orang yang dipilih oleh Allah semua mereka itu adalah kelasnya di bumi ini adalah kelas 1 atau rangkeng 1 sementara orang-orang selain mereka itu semuanya adalah budak-budak semuanya itu adalah orang-orang orang-orang yang tidak berhak untuk berada di bumi ini menurut mereka bahasa kasarnya seperti itu sehingga Yahudi ini kan merajalila sampai sekarang sampai sekarang meskipun mereka itu sedikit tetapi mereka ingin menguasai dunia ini dan terbukti mereka sudah berhasil melakukan banyak upaya untuk itu bahkan pola kehidupan budaya dan sebagainya orang Islam banyak yang terjajah oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang secara fisik Palestina itu sampai sekarang tidak bisa lepas dari Israel dia kecil tetapi sulit untuk ditundukkan dan dikalahkan karena mereka memang memiliki sebuah keyakinan bahwa mereka itu adalah manusia nomor satu di dunia ini jadi yang lain adalah nomor dua tiga apalagi orang Indonesia apalagi orang Jawa apalagi orang Melayu dianggap ini numpang saja di bumi ini mereka yang punya itu mereka sementara yang lain itu numpang maka harus ikut pada mereka itu orang Yahudi seperti itu bahkan mereka juga beranggapan Yahudi itu adalah agama agama yang hanya untuk mereka salah satu keunikan agama Yahudi dibandingkan dengan yang lain adalah bahwa Yahudi itu gak boleh dipeluk oleh selain Bani Israel makanya gak ada orang Yahudi di Indonesia kecuali yang sedang jalan-jalan di Bali misalnya karena rumahnya mereka kemudian mereka ke sini tidak jalan baru ada berbeda dengan agama selain itu Hindu Buddha Kristen menyeber bahkan mereka berda'wah luas di seluruh dunia kalau bisa semuanya beragama dengan agama mereka termasuk agama kita agama yang hak agama Islam kita dianjurkan untuk mendakwakannya ke sebanyak mungkin orang tetapi Yahudi tidak didakwakan kepada orang selain Bani Israel tetapi orang-orang Yahudi tidak mau orang selain Yahudi itu beragama dengan agama yang benar dengan taat beragama itu gak mau silahkan kata mereka seakan-akan silahkan kalian beragama selain Yahudi jangan menjadi Yahudi karena Yahudi itu milik mereka tapi kalau beragama jangan kuat-kuat karena bahaya kalau agama mereka selain Yahudi ini kuat akan melawan Yahudi maka dibuat telah rekayasa dengan berbagai macam bagaimana menjauhkan manusia umat beragama dari agamanya dengan merusak moralnya dengan membuat apa namanya skenario skenario budaya-budaya yang rusak yang bisa menjauhkan umat dari agamanya sehingga itu terjadi pada hari ini banyak umat Islam yang tidak mengerti tentang agamanya mereka sibuk dengan media-media yang tidak bermanfaat untuk mereka ciptaan dari sana meskipun dari satu sisi juga ada manfaatnya tetapi banyak sekali motorot yang kemudian isinya berbagai macam hal yang buruk ada pornografi ada apa namanya narkoba dan berbagai macam perkaulan bebas dan sebagainya dibuatlah hal-hal yang semacam itu untuk merusak generasi umat beragama termasuk adalah orang-orang Islam mereka otaknya itu adalah mereka-mereka itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu keunikan mereka mereka agamanya adalah eksklusif agamanya tertutup hanya untuk mereka tidak didawahkan kepada orang lain dan mereka menganggap mereka itu adalah manusia nomor satu dan mereka beranggapan bahwa kenabian itu hanya milik mereka Allah hanya memberikannya kepada mereka tidak untuk selain mereka itu orang Yahudi maka kemudian ternyata di akhir zaman ternyata kenabian itu diberikan kepada selain Bani Israel ini yang mengejutkan bagi orang-orang Yahudi sebelumnya sampai dengan Nabi Isa alaihissalam para Nabi itu berasal dari kalangan mereka tetapi tiba-tiba bukan tiba-tiba itu memang sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba bagi mereka sesuatu yang mengejutkan bagi orang-orang Yahudi ketika itu ternyata Nabi akhir zaman khotamun nabiyyin adalah berasal dari bangsa Arab keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam ini yang membuat sakit hati orang-orang Yahudi bagaimana tidak sakit hati bagi mereka karena ternyata Nabi itu diberikan kepada selain bangsa mereka mereka berasal dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata Nabi akhir zaman dianugerahkan oleh Allah kepada Muhammad keturunan Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang putra yang pertama adalah Nabi Ishaq alaihissalam ibunya namanya Sayyidah Sarah kemudian Ismail putra Nabi Ismail ibunya namanya adalah Hajar Hajar Sarah ini yang istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam sedangkan Hajar adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Sayyidah Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang pernah kita kita sampaikan dari Hajar kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra namanya Nabi Ismail alaihissalam orang Yahudi merasa lebih mulia dari keturunan dari Sayyidah Hajar karena dia mereka orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishaq alaihissalam yang kemudian melahirkan Nabi Yaakob Nabi Yusuf dan sebagainya itu mereka merasa berasal dari keturunan Sayyidah Sarah yang orang merdeka sementara keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam dianggap sebagai keturunan seorang Buddha dari Sayyidah Hajar inilah yang membuat mereka sombong orang-orang Yahudi ini menjadi sombong Bani Israel ini menjadi sombong sehingga menganggap bahwa kenabian hanya boleh ada dari kalangan mereka saja tidak dari yang lainnya tetapi fakta mengatakan yang berbeda Nabi akhir zaman adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam dan mereka tahu itu ini yang membuat mereka itu apa namanya betul-betul mereka memusuhi Rasulullah memusuhi Islam karena mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu memang betul-betul diberikan kepada selain mereka kenapa karena ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil dalam kitab-kitab terdahulu ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah disebutkan sehingga orang-orang Yahudi itu tahu Nabi akhir zaman ternyata bukan dari kalangan mereka tetapi dari Arab dari bangsa Arab mereka tahu persis itu tetapi mereka karena kesombongan yang ada dalam hatinya mereka tidak mau menerimanya mereka tidak mau beriman dia mereka tidak mau membenarkan apa yang mereka ketahui tidak semua orang yang tahu itu meyakini atau membenarkan apa yang diketahuinya orang-orang Yahudi mereka tahu Muhammad adalah Nabi akhir zaman tetapi karena kesombongannya dia tidak mau membenarkannya sehingga dikatakan mereka tahu tetapi mereka tidak meyakini mereka tahu tetapi tidak mengiktikadi tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam mereka tahu tetapi mereka mendustakannya hadirin hadirat rahimakumullah sehingga dalam akidah dikatakan tidak cukup seseorang hanya mengetahui kalau Allah itu Tuhan tidak cukup seseorang hanya mengetahui bahwasannya Allah itu pencipta alam semesta tidak cukup seseorang hanya mengetahui bahwasannya Muhammad itu Rasulullah tetapi dia juga harus rido dengan apa yang diketahuinya artinya dia harus meyakininya dalam hati sehingga makna dua kalimat syahadat itu apa saya tahu saya meyakini dan saya mengakui dengan lisan bahwasannya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah dan saya tahu saya meyakini saya juga mengakui dengan lisan bahwasannya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi adalah hamba dan utusannya untuk seluruh manusia dan jin itu makna dua kalimat syahadat seperti itu karena tidak cukup hanya tahu saja tetapi dia tidak meyakininya kalau tidak tahu pasti tidak meyakininya tidak meyakininya karena meyakini artinya dia membenarkan apa yang dia ketahui hadirin hadirat rahimakumullah dari melihat fakta bahwa nabi akhir zaman itu bukan berasal dari Bani Israel maka mereka orang-orang Yahudi mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka sombongkan ini itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang sedang kita bahas ini kul katakanlah Waih Muhammad jawab mereka mereka mengatakan kenabian itu milik mereka jawab kul innal fadla biyadillah katakanlah Waih Muhammad sesungguhnya karunia berupa kenabian itu itu Allah yang memilikinya Allah memberikannya kepada orang yang Allah kehendaki tidak tidak harus orang Bani Israel Allah memberikan karunia itu karunia berupa kenabian kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menghendaki dari keturunan Nabi Ismail dari bangsa Arab dikehendaki oleh Allah untuk diberikan anugerah berupa kenabian yaitu Muhammad s.a.w. ini adalah merupakan ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menyombongkan diri mereka meyakini bahwa kenabian itu hanya milik mereka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah s.w.t jadi ini bisa dipahami dengan mudah makna Nabi Yadillah itu bisa bahwa artinya adalah bahwa Allah yang memiliki fadl itu bisa dipahami dengan mudah yaitu dengan kalimat berikutnya yu'tihi man yasha namanya fadlun itu apa tadi karunia pemberian cuma-cuma kalau pemberian cuma-cuma itu apa ya yu'tihi man yasha Allah karena Allah yang memilikinya maka dia memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki takrib pendekatan misalnya misalnya ini buku ini milik saya milik saya saya pemiliknya maka saya boleh memberikannya kepada siapa saja saya boleh memberikannya kepada Aska saya boleh memberikannya kepada Yusuf saya boleh memberikannya kepada Didi boleh karena milik saya maka saya boleh memberikannya kepada siapa saja yang saya maui yang saya kehendaki apa kamu bisa melarangnya tidak karena ini milik saya, tapi kalau ini misalnya miliknya milik siapa ini misalnya milik Azka apakah boleh saya memberikannya kepada Yusuf tidak boleh, orang milik orang kok kamu berikan apakah boleh saya memberikannya kepada Didi, tidak boleh orang bukan milik saya maka saya tidak bisa memberikannya kepada orang yang saya kehendaki fadl itu milik Allah, Allah yang memilikinya fadl berupa kenabian fadl berupa Islam itu Allah yang memilikinya biadillah makanya yu'tihi mayyasha Allah memberikan fadl itu kepada orang yang Allah kehendaki dan dalam hal ini kenabian yang terakhir yang dikehendaki untuk diberikan karuna itu adalah Nabi Muhammad bin Abdillah yang berasal dari suku Quraysh keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pada akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wallahu wasi'un alim wallahu wasi'un alim dan Allah adalah zat yang mahaluwas kekuasaannya dan maha mengetahui ini sudah sering kita bahas dua nama Allah disebutkan dalam ayat ini yang pertama adalah al-wasi'un al-wasi'un itu bukan berarti Allah itu berupa benda yang luas kayak rumah ini luas tidak seperti lapangan itu luas bukan seperti itu jangan dipahami keliru karena wasi'un makna zahirnya apa? ya luas luas itu ukuran misalnya al-maidanu wasi'un lapangan itu luas artinya dia berupa berupa benda yang memiliki ukuran nah ketika dikatakan Allahu wasi' Allahu wasi'un itu tidak tidak berarti bahwa Allah itu berupa benda yang ukurannya luas tidak seperti yang diakini oleh sebagian orang wahabi ada salah satu tokoh wahabi yang mengatakan Allah itu apa namanya luas besar luas hanya batasnya hanya ke bawah ke bawahnya itu sampai batas aras tingginya tidak ada ujungnya kemudian luasnya luas sekali tidak ada ujungnya ini ada sebagian orang wahabi yang mengatakan begitu tapi ke bawahnya itu cuma terbatas pada aras saja ada pemahaman ini pemahaman yang salah pemahaman yang keliru bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah jadi Allah al-wasi' artinya adalah Allah adalah zat yang sempurna kekuasaannya yang luas pemberiannya yang luas pemberiannya yang luas apa namanya kekuasaannya itu maksudnya yang banyak memberikan karunia kepada para hambanya itu makna al-wasi' Allah maha kuasa untuk memberikan kalau dihubungkan dengan rentetan ayat sebelumnya bahwasanya Allah maha kuasa untuk memberikan karunianya berupa apa saja termasuk karunia yang berupa Islam kenabian kepada orang yang Allah kehadaki itu maksud al-wasi' nama Allah wasi'un kemudian alim Allah subhanahu wa ta'ala itu alim ini sering kita jelaskan artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat ilmu yang azali abadi dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga semua yang Allah ciptakan itu semuanya ada hikmahnya tidak ada sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia semuanya ada hikmah dibalik setiap apa yang telah Allah ciptakan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah bukan artinya setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya tetapi ada hikmah dibalik setiap sesuatu yang telah Allah tetapkan dan ciptakan bagi seseorang yang mau berfikir bagi setiap bagi seseorang yang mau merenungi tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini maka dia akan bisa mengetahui hikmah dari semua itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya tentang yadullah kita penafsiran tentang yadullah dalam ayat-ayat Al-Quran kita cukupkan setelah ini kita akan membahas ayat-ayat mutasyabihat yang yang menyebutkan kata Ain dalam Al-Quran diidafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wallahul muafiq ila akhwam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala